Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya dengan channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan sharing mana sih yang akan ceklek jika kita memasang ampere di MCB group nah disini sudah ada MCB group yaitu MCB1 dan MCB2 ini adalah posisi standar MCB yang digrupkan yang dicontohkan dengan memakai daya 1300 pol ampere 1300 pol ampere ini memakai MCB yang 6 ampere untuk standar PLN dan untuk standar MCB groupnya yaitu untuk MCB1 4 ampere dan untuk MCB2 2 ampere nah disini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika beban lebih dan apa yang terjadi jika kita memasang MCB kayak gini baik untuk yang pertama itu jika kita memasang MCB yang atas ini 4 ampere dan yang bawah ini 2 ampere maka yang MCB atas ini jika terjadi beban lebih melebihi 4 ampere maka yang akan ceklek itu yang 4 ampere ini yang MCB KWH utama tidak akan ceklek selanjutnya yang bawah yang 2 ampere ini jika melebihi beban 2 ampere maka yang akan ceklek itu yang 2 ampere ini saja yang atas tidak akan ceklek begitu pun juga sama yang MCB KWH utama tidak akan ceklek nah ini adalah untuk standarisasi pemasangan MCB group dengan daya 1300 pol ampere nah pasti ada yang nanyakan jika MCB ampere nya ditinggiin kayak gimana contoh kita pasang MCB 1 4 ampere MCB 2 4 ampere nah jika kita memasangnya kayak gini maka akan percuma gitu kenapa bisa percuma karena jika di grup ini di semua grup ini mengalami beban lebih sekitar 6 ampere maka yang akan ceklek yaitu yang MCB KWH utama loh kok 6 ampere ini kan 4 ampere sama 4 ampere ya kita gabung aja yang atas contohnya 3 ampere nih lagi antang-antang aja gitu tidak ceklek eh tiba-tiba yang bawah juga melebihi 3 ampere contohnya 3,5 ampere maka yang akan ceklek yaitu yang MCB KWH utama maka kita repot-repot harus bikin grup gitu kalau pasang MCB nya keduanya sama 4 ampere nah itu kekurangannya oke selanjutnya bagaimana jika kita pasang 6 ampere dan 6 ampere ya sama kayak tadi jika di salah satu grup sini mengalami beban lebih sekitar 6 ampere lebih maka yang akan ceklek yaitu MCB KWH utama dan MCB yang dalam ini tidak akan ceklek karena pusatnya yaitu di MCB KWH utama selanjutnya untuk yang bawah juga sama nih kayak gitu juga jika melebihi beban lebih beban lebihnya dari 6 ampere maka yang akan ceklek yaitu yang MCB KWH utama yang ini tidak akan ceklek nah saya akan kasih tahu teman-teman kenapa jika melebihi 6 ampere yang dalam ini tidak ceklek yang luar ini atau yang MCB KWH utama malah ceklek nah jadi teman-teman untuk penjualan MCB yang sering dijual di toko-toko alat listrik biasanya walaupun disininya 6 ampere akan tetapi biasanya kekuatannya lebih dari 6 ampere gitu bisa sampai 6 ke atas gitu maka beda sama yang setting PLN kayak gini kalau yang MCB PLN itu biasanya pas ya tepat gitu 6 ampere itu pasti 6 ampere agar tetapi jika kita beli sendiri di luaran maka untuk MCB nya itu biasanya di atas 6 ampere kekuatannya walaupun di dalamnya ini sudah ada tertera 6 ampere kayak gitu teman-teman ini harus di pahami gitu oke untuk selanjutnya bagaimana jika kita melebihi beban lebih di semua grup ini ini contohnya di MCB atas ini menahan beban 3 ampere atau arusnya 3 ampere tiba-tiba yang bawah juga 3 ampere terus melebihi sekitar 3,5 ampere makanya akan trip yaitu yang MCB KWH utama karena 3 ditambah 3,5 tadi yaitu 6,5 nah berarti ya yang akan trip yang MCB KWH utama ini oke paham sampai sini teman-teman oke selanjutnya bagaimana jika kita pasang yang 10 ampere dua-duanya nah ini menurut saya ini jangan dilakukan karena pemborosan gitu karena harga MCB itu tergantung ampere contoh MCB yang ini 30.000 lah contohnya mah nah terus kita beli yang 10 ampere maka harganya pun akan lebih tinggi menjadi sekitar 50.000 ke atas kelemahannya apa juga ya sama kayak tadi jadi kalau kita pasang yang 10 ampere sedangkan daya kita 1300 PH dan MCB pun 6 ampere maka ini tidak akan ngaruh apa-apa gitu tidak akan jadi pengaman malah ini tidak tidak akan ada gunanya gitu jadi ketika kita contohkan nih yang MCB atas ini mengalami beban lebih sekitar 6 ampere atau arusnya sudah mencapai 6 ampere ke atas maka ini tidak akan jeklek yang 10 ampere ini yang akan jeklek yaitu yang MCB KWH utama jadi ini hanya pajangan aja gitu kalau kita memasang yang 10 ampere terus kalau yang bawah ini kita memasang yang 10 ampere juga ya sama juga ketika mengalami beban lebih dan arusnya mencapai lebih dari 6 ampere makanya akan jeklek ya yang KWH utama ini yang MCB KWH utama dan ini pun akan menjadi pajangan juga dan menghambur-hamburkan uang gitu nah kayak gitu teman-teman jadi itu sistem yang untuk jika kita memasang MCB yang lebih besar dari KWH utama jadi fungsinya ini seakan-akan hanya untuk mengopkan dan mengonkan saja gitu bukan pembatas lagi karena MCB KWH utamanya cuman 6 ampere saja oke jadi sakit wae untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang masih belum paham juga ya silakan komentar di bawah Insyaallah nanti saya akan balas satu-satu Terima kasih sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya